Jangan! 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 Syederalun viral keributan antara pengendara mobil di Palembang yang diduga dipicu antrian saat mengisi BBM berujung saling lapor ke polisi. Keributan ini melibatkan perempuan muda dengan pria dewasa yang diduga berstatus anggota DPRD. Tepatnya peristiwa itu terjadi di SPBU Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, kompor Roy A. Tambunan, saat dikonfirmasi mengatakan kedua pihak sama-sama telah membuat laporan polisi. Untuk diketahui, peristiwa ini pertama kali diungkapkan oleh pemilik akun Instagram Etata 0298 pada Jumat 5 Agustus 2022. Pemilik akun Etata 0298 mengaku telah menjadi korban penganiayaan seorang pria yang menurutnya berstatus anggota DPRD dalam keributan di SPBU Demang Lebar Daun. Namun belakangan dari informasi yang diperoleh tribun sumsel.com diduga sang anggota Dewan disebut juga mengalami luka akibat keributan itu. Kondisi luka tersebut yang membuatnya ikut melapor balik ke polisi. Sementara itu, tribun sumsel.com telah menghubungi pihak Etata 0298 melalui pesan DM. Sempat mendapat respon, namun hingga kini belum ada tanggapan lebih lanjut dari pemilik akun. Jangan! Jangan! Kak, tolong, Kak! Tolong, Kak Betino, Kak! Tolong, Kak Betino, Kak! Kak, tolong!